Hipotesis yang cocok untuk PTK Fadika adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Duyan Belejar Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal UP kondisi Lanjutan dari video yang pertama Sekarang sampai di nomor 31 Adi menimba air dengan katrol Dan Betty menimba air dengan seutas tali secara langsung Pernyataan berikut yang benar adalah A. Saat menarik ke atas, arahnya sesuai dengan gaya gravitasi B. Menarik ke bawah, lebih sulit daripada menarik ke atas C. Keuntungan mekanik Adi lebih kecil dibandingkan Betty D. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dibandingkan Betty E. Gaya kuasa yang dilakukan Adi untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan Betty Nah jawabannya adalah Yang D. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dibandingkan Betty Oke, next Nah ini ada protein, vitamin, kalsium, glukosa, dan asam amino Yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi Yaitu A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 3, 4, 5 D. 2, 3, 4 E. 2, 4, 5 Jawabannya adalah Ya yang C 3, 4, 5 Kalsium, glukosa, asam, amino Kalsium, glukosa, asam, amino 33 Anak yang nilainya kurang tuntas saat ulangan Apa yang kita lakukan? A. Melakukan remedi selama satu semester sampai tuntas B. Melakukan remedi sampai kenaikan kelas C. Melakukan dua kali remedi saja D. Menyuruh untuk ikut les tambahan di luar jam sekolah E. Mengkontrol nilai karena kekurangan waktu mengajar Jawabannya adalah A. Melakukan remedi selama satu semester Next Usaha pasca erupsi merapi banyak kerikil, pasir, batuan Usaha yang cocok adalah Usaha yang cocok adalah A. Ekstraktif B. Pertambangan C. Perindustrian D. Agraris E. Perdagangan Jawabannya adalah A. Ekstraktif Next Pada proses inspirasi pernafasan perut Berikut hal yang benar adalah Pernafasan perut A. Terjadi kontraksi pada diafragma Sehingga diafragma menjadi datar B. Rongga dada membesar Sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar Dibanding tekanan udara luar C. Tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil D. Diafragma mengalami relaksasi Sehingga mengendur E. Diafragma mengalami relaksasi Sehingga rongga dada mengecil Jawabannya adalah A. Terjadi kontraksi pada diafragma Oke, next Pembelajaran bahasa Indonesia Memegang peranan yaitu Strategi dalam pembelajaran di SD Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut adalah A. Pelajaran bahasa Indonesia sebagai penghilang Dalam pembelajaran di SD B. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan Wahana yang efektif mengembangkan nilai karakter pada siswa C. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD Menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa dan siswa D. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain E. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa Yang paling tepat adalah A. Ini yang tidak mendukung Kalau yang lain mendukung semua Menurut saya gambaran ideal seorang guru itu yang seperti apa A. Memahami pentingnya perencanaan kerja Dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja Dan perwujudan tanggung jawab Agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya D. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab D. Melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab Agar tujuan sekolah lebih baik dan terukur kinerjanya E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya Agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur Nah, kira-kira Saya yakin teman-teman bisa menjawabnya Karena pada dasarnya semua teman-teman adalah seorang pendidik atau guru Ya, jawabannya adalah Yang E Yang melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi Atau kerjasama dengan guru-guru yang lain Oke, sekarang masuk ke soal nomor 38 Budi ingin membuat persegi berbentuk potongan bangun persegi Budi ingin membentuk persegi dengan menggabungkan bangun-bangun Seperti pada gambar dengan tanpa bertempuh Banyak bangun yang diperlukan Budi adalah Ya, jawabannya C. 12 bangun Oke, next Pak Rahmat akan menjelaskan pembagian bilangan Ia terlebih dahulu mengajarkan pengurangan bilangan Teori belajar diterapkan adalah A. Vyokoski B. Becher C. Dennis D. Brunel D. Brunel Ya, jawabannya adalah A. Vyokoski Kemampuan untuk menciptakan Dan memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru Baik berupa gagasan maupun alat yang relatif Berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru Ketika menyampaikan ilmu kepada siswa Model yang sesuai dengan sikap kreatif Memanfaatkan lingkungan sekitar Sebagai sumber belajar Sorry Sumber belajar IPS SD Adalah A. Problem Based Learning B. Contextual Teaching Learning C. Project Based Learning D. Open Inquiry E. Cooperative Learning B. Contextual Teaching Learning Ya, sekarang nomor 41 Kerasnya pengaruh nilai-nilai budaya global Sejalan dengan proses modernisasi masyarakat Tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial Ada pun masalah sosial yang timbul sebagai dampak negatif globalisasi antara lain Kecuali A. Meningkatkan arus urbanisasi B. Masuknya budaya asing menambah hasanah budaya nasional C. Semakin tajamnya kesenjangan sosial D. Terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat E. Semuanya benar Jawabannya adalah B. Maksudnya budaya asing menambah hasanah budaya nasional Ya, nomor 42 Doni menemukan pensil Lalu keesokan harinya Benny menyampaikan bahwa Pensilnya hilang Doni memberikan pensil yang diketemukannya Namun, teman-temannya mengira Doni yang mengambil pensil Benny Doni mengabekan perkataan teman-temannya Sikap Doni menunjukkan A. Jujur B. Pemaaf C. Tidak jujur D. Pemarah B. Penyayang Ya, jawabannya adalah Pemaaf Oke, berikutnya Yang merupakan dampak negatif dari bidang ekonomi adalah A. Terjadinya pengangguran B. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi C. Terjadinya industrialisasi D. Produktivitas dunia semakin meningkat E. Teknologi semakin meningkat Jawabannya adalah A. Terjadinya pengangguran Oke, berikutnya Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif Berkembangnya era globalisasi adalah A. Terjadinya kesenjangan ekonomi Antara negara kaya dan negara miskin B. Negara yang kuat ekonominya akan bersekongkol Untuk mengaruh keuntungan sebesar-besarnya dari negara yang lemah C. Semakin menurunnya sumber daya alam yang vital D. Timbulnya fanatisme rasial etnis dan agama E. Terjadinya kemakmuran yang merata Ya, karena ini yang bukan dampak negatif Berarti jawabannya adalah Ya, yang E. Terjadinya kemakmuran yang merata Oke, berikutnya Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi Dalam era globalisasi abad 21 Dalam bidang sosial, budaya Kejuali A. Sikap individualisme B. Terjadinya keseragaman budaya C. Adanya perubahan dalam pola kerja D. Keterbukaan yang lebih tinggi Ya, jawabannya adalah C. Adanya perubahan dalam pola kerja Tentunya Di abad 21 Ya, skill yang paling utama Oke, next Waktu pelajaran Bu Heni mengingatkan siswa Untuk membersihkan kelas Namun, setelah praktek Masih banyak siswa yang meninggalkan karton Kertas berserakan Budi yang duduk paling akhir Mengutip semua itu Berarti Bu Heni sudah menerapkan nilai A. Hajin B. Tanggung jawab C. Disiplin D. Percaya diri E. Jujur Jawabannya adalah B. Tanggung jawab Berikutnya Melestarikan lingkungan hidup Menjadi tanggung jawab Semua komponen yang berada Di sekolah tersebut Salah satu contoh penerapan Penggunaan lingkungan sekitar Sebagai sumber belajar IPS Di sekolah adalah A. Membuat tanaman hidroponik B. Mencegah kerusakan lingkungan C. Menghemat penggunaan listrik D. Meningkatkan potensial kebersihan kelas E. Mengendalikan pencemaran lingkungan Jawabannya adalah Ya, membuat tanaman hidroponik Ya, soal nomor 48 Pak Dita mengajar di kelas 5 A. A. S. D. Cinta kami Ketika pelajaran berlangsung Siswanya sangat aktif Suasana kelas selalu geduh Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas Akhirnya, Pak Dita berinisiatif Untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang menghasilkan Model Inquiry terjimpin Dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut Sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dita adalah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat C. PTK Inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak dua kali D. Langkah PTK Inquiry terbimbing berdiri atas empat tahap E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa Ya, kalau tinggal-tinggal teman-teman Hipotesis itu adalah dukaan sementara Ya, hanya menebat Berarti, untuk jawabannya adalah E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan Dapat meningkatkan konsentrasi siswa Oke, berikutnya Susunan kata saya tidak bias Diubah menjadi ayas atau asai Hal itu membuktikan bahasa A. Bahasa itu sistematis E. Bahasa itu produktif C. Bahasa itu lambing D. Bahasa itu bermakna E. Bahasa itu manusiawi Nah, kata saya tidak bias Dibah menjadi ayas atau asai Nah, seperti itu kan Semakin membuat kita bingung artinya itu apa Nah, oleh sebab itu Jawaban pada soal nomor 49 adalah D. Bahasa itu bermakna Perhatikan pernyataan di bawah ini Dan itu refleksi Penetapan fokus Permasalahan Perencanaan tidak lanjut Perencanaan tindakan perbaikan Pelaksanaan tindakan Pengumpulan data Nah, langkah-langkah penelitian Tindakan PTK Menurut Kurt Lewin Ialah A. 2 4 5 6 1 3 B. 4 5 6 2 1 3 3 3 2 1 4 6 5 E Sorry, D 1 3 4 6 5 2 E 1 4 2 5 6 Nah, jawabannya Ya, ini teman-teman yang Terbiasa membuat PTK Pasti tahu Urutan-urutannya Saya cek, jawabannya adalah H Yang pertama adalah Penetapan fokus permasalahan Setelah itu Baru mulai Ya, perencanaan Tindakan Perbaikan Kemudian Pelaksanaan tindakan Setelah tindakan Adalah Pengumpulan data Setelah pengumpulan data Melakukan refleksi Dan yang terakhir adalah Perencanaan tindak Lanjut Oke Next, 51 Sikap yang perlu digembangkan Dalam menghadapi pengaruh budaya asing Yaitu A Menerima secara selektif B Melarang keluarga menonton TV C Menutup diri dari pengaruh budaya asing D Menjauhkan diri dari perkembangan IPTEC E Semua benar Menghadapi pengaruh budaya asing Nah, tentunya ini yang Dari Media Itu ya Visual itu ya Audiovisual itu Oke, jawabannya adalah Menerima secara selektif Ya, karena tidak semua Pengaruh dari budaya asing itu negatif Ada juga sisi positifnya juga Oleh sebab itu Harus benar-benar selektif Oke, berikutnya 52 Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia Menjadi ciri khas bangsa Indonesia Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila Sebagai, ya ini Tingkah laku dan perbuatan bangsa Ya, ini pernyataan ini Fungsinya Pancasila sebagai apa? A Jiwa bangsa Indonesia B Kepribadian bangsa C Janji luhur bangsa D Cita-cita bangsa E Pondasi negara Ya, jawabannya adalah B Kepribadian bangsa Dalam hal menyaring budaya asing Maka, kedudukan Pancasila berfungsi sebagai A Perjanjian luhur bangsa B Etika hidup bangsa C Filsafat hidup bangsa D D Jiwa dan kepribadian bangsa E Dasar negara Selanjutnya, jawabannya adalah D pendoman hidup di dasar negara semua benar jawabannya adalah C. pendoman hidup nomor 55 Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan negara berarti Pancasila berfungsi sebagai A. ideologi negara B. pandangan hidup bangsa C. kepribadian bangsa D. dasar negara E. semua benar jawabannya adalah D. dasar negara berikutnya Adanya rasa tanggung jawab sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai A. pemelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan B. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika C. menciptakan suasana pendidikannya bermakna menyenangkan kreatif dinamis dan diakonis D. memelihara dan memumpuk persatuan dan kesatuan bangsa E. memberi teladan dan menjaga nama baik profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya jawabannya adalah C. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan kreatif dan dinamis berikutnya pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan penelitian sikap adalah A. hasil observasi oleh pendidik selama satu semester selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran merupakan sumber informasi utama sedangkan penelitian diri dan penilaian antar teman merupakan informasi penunjang B. hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat sedangkan hasil penilaian oleh satuan pendidikan disampaikan dinampurkan dalam bentuk predikat atau deskripsi C. catatan hal-hal positif yang menonjol dalam jurnal digunakan untuk menguatkan perilaku positif sedangkan catatan perilaku negatif digunakan untuk pembinaan berdasarkan catatan tersebut pendidikan membuat deskripsi sikap peserta didik selama satu semester D. langkah-langkah yang dapat dilakukan pendidik dalam melakukan pelaksanaan penilaian sikap antara lain mengamati peserta didik mendokumentasi perilaku peserta didik menindaklanjuti hasil penilaian oke semua benar berubahnya adalah A. hasil observasi pendidik selama satu semester selama proses pembelajaran di luar atau di dalam merupakan sumber informasi utama sedangkan penelitian diri dan penilaian antar teman merupakan informasi penunjang oke berikutnya Bapak Sutrisno adalah guru IPS SD akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar Bapak Sutrisno menggunakan media gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar seperti kemiskinan umum dan banjir melalui penggunaan media pembelajaran tersebut Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disyumbangkan melihat urutan di atas Bapak Sutrisno memilih media gambar dengan tujuan A membentuk karakter sikap dan nilai siswa B membagikan motivasi dan gairah belajar siswa C tujuan pembelajaran agar mudah tercapai secara baik D membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui media E pembelajaran media menyenangkan dan terhormus ya kira-kira jawabannya apa ya nah mari kita cek bersama-sama jawabannya adalah D membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui media berikutnya tugas di sekolah di rumah dan di lingkungan sosial silib berganti satu tugas belum selesai dikerjakan tugas berikutnya sudah menurut dalam situasi seperti itu bagaimana reaksi Anda A lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi itu karena guru bekerja seperti robot B saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi perantakan semua C saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas kita ditangani daripada tugas kita tidak ditangani sama sekali atau meninggalkan tugas D dan yang penting adalah semua tugas terselesaikannya karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi E saya bekerja dengan cepat semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana jawabannya sudah sangat jelas sekali yang paling menonjol adalah yang E saya bekerja dengan cepat oke berikutnya seorang guru ingin mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelopok guru tersebut membuat sumber dasar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya jenis penilaian otentik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A penilaian kinerja D penilaian poyek C penilaian ponkogolio D pertanyaan terbuka C penilaian diri yang berikutnya adalah penilaian kinerja demikian teman-teman sampai disini dulu kita lanjut di video berikutnya semoga teman-teman selalu diberikan kesuksesan dalam segala terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati